Teman-teman, pernah enggak teman-teman dipanggil polisi? Dipanggil penyidik ya, dalam hal ini penyidik sedang menangani perkara tindak pidana. Lalu dipanggil sebagai saksi. Mungkin rata-rata di antara kita ketika dipanggil polisi, deg-degan, ada apa, apa salah saya, ada masalah apa, selalu itu pertanyaan kita. Kenapa? Mungkin karena belum pernah atau apa namanya ya, mungkin apa namanya, memang kita belum akrab dengan penegak hal hukum, ya kan. Mungkin dengan sedikit bahasa saya, tanda kutip, belum salah hukum. Malah ya tetap tonton channel Bang Beni, supaya kita akan paham hukum. Ketika kita paham hukum, rekan-rekan. Masalah hukum apapun yang berkaitan dengan kita, kita akan tenang. Kenapa? Kalau kita salah, apa yang mau ditakutkan? Ya kan? Nah, kembali ke permasalahan tadi, kalau kita dipanggil penyidik, kita wajib datang dengan kan. Ya. Karena kalau kita nggak datang, tetap akan dipanggil juga untuk kedua kalinya. Nah, penyidik pun ketika memberikan panggilan, ya rekan-rekan, harus jelas nih, harus jelas apa alasannya. Di surat panggilan itu disebutkan, apa masalahnya, apa alasannya. Kemudian tanggal waktu jamnya, tempatnya di mana, harus jelas. Nah, kemudian tanggap waktu, mengirim panggilan itu, harus diperkirakan tidak mendadak kepada saksi, atau saksi yang mau diperiksa. Ya, minimal dua harilah waktu dia untuk berpikir, atau mempersiapkan diri. Jadi kalau misalnya dipanggil untuk pemeriksaan tanggal tiga, misalnya, ya. Tanggal satu, sudah nyampe lah, seperti itu. Jadi, si saksi yang mau diambil diterangatkan, bisa mempersiapkan diri. Nah, dan kita sebagai yang dipanggil, kalau kita menerima surat panggilan, ya kan, kalau kita tidak sempat, ya, atau berhalangan, laporkan, ya kan, beritahu kepada penyidik. Biasanya di surat panggilan itu, dicatumkan nomor telepon penyidiknya, sampaikan, supaya dicatumkan ulang, ya, pemeriksaannya. Nah, kalau rekan-rekan misalnya menghindar, tidak ada gunanya. Karena, kalau surat panggilan pertama tidak dihadiri, maka akan disusul dengan surat panggilan kedua, ya kan, disertai dengan surat panggilan membawa. Jadi, petugas akan membawa Anda ke kantor untuk diperiksa. Bukan untuk diperjara atau dikanya, untuk diperiksa. Sebagai mana panggilan itu. Nah, sekarang pertanyaan lanjutnya. Bagaimana, bang, triknya? Supaya kita tidak gerugi, supaya tidak takut. Apa yang harus kita lakukan? Itulah pertanyaannya. Jadi, tidak sulit, rekan-rekan, sederhana saja. Ketika Anda menerima surat panggilan, dan baca baik-baik surat panggilan itu. Ya. Di situ ada dasarnya. Misalnya, dasar laporan polisi. Siapa yang melapor? Itu ada namanya di situ. Kenapa polisi melakukan pemeriksaan? Karena ada laporan. Di situ yang melapor di sebuah dalamnya. Itu satu. Jadi, rekan-rekan bisa mengingat-ingat siapa ini yang lapor. Kalau kenal, kan sudah paham. Ya kan, bisa juga tidak kenal. Nah, lihat di bawahnya lagi. Sebabnya dipanggil apa? Sebabnya, oh, diminta keterangan apa? Ada di situ. Dijelaskan, rekan-rekan. Nah, berdasarkan itu kan, rekan-rekan sudah tahu masalahnya. Oh, misalnya, masalah penipuan. Nah, Anda jadi saksi. Terus yang melapor di situ, si X. Oh, ternyata Anda kenal. Oh, berarti si masalah si X dulu ya. Nah, setelah itu kan Anda paham. Nah, lalu, ingat-ingat apa yang Anda ketahui tentang masalah si X ini. Jangan mencari-cari, ya, itu namanya ngarang-ngarang. Yang Anda ketahui, yang Anda lihat, atau Anda alami, itu saja. jadi kalau misalnya, ada panggilan, lalu mencari tahu dulu. Bukan begitu. Ya, langsung saja tanya dalam diri Anda, apakah Anda tahu tentang masalah ini, lalu apa yang Anda ketahui, atau lihat. Ingat-ingat, ya, itu saja. Pertama, lalu kedua, diurunkan dia, diurunkan dia, mulai dari awal, awal kejadian yang Anda ingat itu, diurunkan, bisa dicatat dulu. Oh, begini, 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 urut-urutan. Karena nanti penyidik pun, pertanyaannya pasti urut-urutan. Nah, jadi Anda pun dari rumah, sudah siapkan, urut-urutannya, jawabannya, kejadian itu, kejadian yang Anda ketahui, tanggal sekian, saya bertemu ini. Tulis, 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 sampai hari ini. Itu dia. Oke, lalu setelah itu, Anda ulangi lagi, ingat-ingat lagi, sampai semuanya sudah Anda, pastikan bahwa, itulah yang cuma Anda ketahui, barulah Anda bersiap-siap untuk, menghadap kepada penyidik. Ya kan, rekan-rekan, usahakan jangan terlambat. Ya, sarapan dulu, ya kan, jangan gak sarapan, ya kan, pakai pakaian yang rapi. Jangan lupa berdoa, nah, lalu menghadap, ke penyidik. Pasti nanti yang ditanya, yang ada di dalam catatan Anda itu. Kalau Anda tidak tahu, jangan ngarang. Tidak tahu, Pak, gitu saja. Jangan menebak-debak, jangan mengira-ngira, ya. Berikanlah keterangan yang Anda tahu. Berikan keterangan yang Anda lihat, ya. bukan katanya, ya, 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 bukan katanya, bukan kata si Anu, bukan kata si ini, tapi yang Anda lihat sendiri, ya. Kalau Anda mengatakan katanya, ya, nanti orang yang katanya itu, orang itulah yang akan memberikan keterangannya. Jadi Anda hanya memberikan keterangan sebatas yang Anda lihat, Anda ketahui, dan Anda melihat. Kalau penyidik memaksa untuk menjelaskannya, Anda jangan mau, karena Anda tidak tahu, bisa jadi pikna, ya, ya, rekan-rekan. Nah, tetap saja fokus kepada yang Anda ketahui. Terima kasih rekan-rekan. Mudah-mudahan ini, penjelasan sedikit ini bermanfaat, ya kan, bisa menambah wawasan kita, dan bisa di-share kepada yang lain, supaya yang lain juga paham. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat. Kalau ada perkataan atau penyampaian kurang sempurna, saya adalah manusia yang biasa-biasa saja. Kesempurnaan hanya milik Allah, subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.